Selamat datang di part 2 Interview bersama Avan Seputra Van gimana? Bagaimana LA life bro? LA life? Ya gini-gini aja lah LA mah Mirip-mirip lah gading Bisa 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 Gimana gimana? Gimana kok kabarnya? Kabarnya Kabarnya untungnya Satria Mudak main menang ya Dari Tangerang Hoks ya Kalau gak bisa selam tuh Kalau gak menang tuh Tapi Lakers duluan pulang ya Mending lebih cepat lah Daripada mau sampai game ini Juga akhirnya pulang juga Di Bandai Minnesota ya Udah pulang cepetan Pas gue di LA Tapi kayak tim LA-nya pada pulang semua Iya Gak bisa nonton Iya agak Sebenernya juga gak nonton Sebenernya juga udah main Juga aja gak nonton Lo di LA udah berapa lama sekarang ya? Gue Dua minggu Dua hari Woy lama juga ya? Lama bro Lumayan Dua minggu Dua hari Ini besok pulang Ini gue sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 10 malam Gue jam 3, jam 4 udah ke bandaran Hah? Persawat lo jam 6? Persawat jam 6 Lebih 10 ya? Balik ke Houston ya? Balik ke Houston Balik ke kampung halaman lo Jadi Houston nih masih ada berapa lama lagi di Houston? Di Houston paling kira-kira Tiga setengah tahun lagi lah Gak pulang dong Tiga setengah tahun lagi Gak-gak-gak Kira-kira mungkin Masih Antara dua Dua tiga bulan lah Tergantung nanti Dua tiga bulan Lain orang harga pasti pertanyaannya Yang pertama adalah Wah ini jawabannya Apa pertanyaan yang penting gue Yang paling depan malahan Tapi udah nanggung lah Mumpung Mumpung on topic Semuanya tuh Nanyain gue terus Van Di lapangan DM Nanyain Jadi Avan itu nanti kok pulang Bisa main playoff apa enggak? Oh enggak Gak bisa Gue gak bisa main playoff Karena Memang Dari awal kan Nama gue gak dimasukin di roster Jadi Gue gak akan main di playoff Ya Literal gak main Satu musim ini Gitu Beda sama musim-musim sebelumnya Kalau misalnya gue Tetep di roster Abis itu gue ke Amrik Bisa tuh pulang-pulang main di playoff Tapi kan Dari awal juga udah Namanya gak Aku Eh Enggak aku Emang Enggak di Ini Enggak ada di roster Jadi Ya Aku balik Juga gak bisa main di playoff Jadi memang Kustus buat musim depan Buat Maksudnya buat Baru bisa masuk nanti Musim depan Oke Jadi bener-bener Emang Udah nih Clear ya guys Clear Tidak ada rumor Tidak ada gosip Kalau Avan bisa main di playoff Jadi udah clear Pertanyaan gini doang mah Tinggal telepon gue Sesuanya sih Enggak orang yang parah Yang nanya siapa ini Bercanda 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 Fans-fans Fans-fans di lapang gitu Soalnya kan mereka kan ya Iksanit lah Ngeliat perkembangan lo Apalagi harga kan juga boleh dibilang SM tuh kayak masih Butuh sosoknya Avan gitu kan Gara-gara mereka Butuh sosoknya pemain Heritage dari Houston gitu kan Heritage Dari mana gue Kan lu udah lama Jadi hitungannya Heritage lah Terpulang Kagak lah Ini pasport gue masih hijau guys Masih hijau Belum-belum ganti Ya kemarin memang SM sih lagi Apa ya Lagi struggling aja sih Jadi kayak Ya Ya Bukan wajar sih Tapi kayak Ya itulah Bola kan Bola itu kan budar kan Jadi Ya kita liat aja lah Nanti Masih ada sisa musim regular Masih ada playoff Jadi ya Jangan Terlalu menyimpulkan dulu lah Gitu Emang jujur Ya kita harus akui lah Susah lah Pake satu pemain asing Atau dua pemain asing lah SM ini Gak pernah sehat loh Satu tim gak pernah sehat Dari awal musim Dari Dari game pertama Memang Gak ada Apa namanya Gak pernah main Tiga pemain asing Cuman ya itu Gak bisa jadiin ekscusi Kan tetep aja Ya Kita gak bergantung Sama satu dua pemain doang kan Jadi kan Ya Itulah Harusnya Itu diserahin ke pelatih Biar pelatih yang rajin Cuman ya tetep aja sih Mau pemain asing Ada Pemain asing gak ada sih Ya tetepnya Tetep Kita akan compete Kita Kita lihat aja Nantilah Jangan terburu-buru Untuk menyimpulkan sesuatu Karena Kita lihat nanti Akhir Kita jangan bahas SM Kepanjangan Ntar Kok bahas SM terus Iya Itu bahas USA Bahas USA Itu aja tuh Yang habis ini main tuh Karena dulu kan Yes Ya Yes Ntar Turun gunung semua Soalnya Bahwa bapaknya Mau main di Olimpiade Yang bintang-bintangnya Pada pulang duluan Dari playoff Katanya mau latihan duluan Gatanya Biar kemistrinya bagus Di taris Tapi Tentu Ada acara Indonesia Heritage Night Di LA Sama Uncle Ro Terus ada Pemain-pemain High School Pemain-pemain College Pertama Sita Indudai Ini Gimana pengalaman lo Bisa main bareng Sama anak-anak Yang gede disini Lalu juga Ngelawan Tim Tim college Tapi yang traveling Tim atau apa Gue lupa Jeff cerita sama gue Tapi Pengalaman lo aja Gimana Indonesia Heritage Night Apa yang bisa lo ambil Dari situ Pengalaman gue Pertama sih Terima kasih banget Buat Uncle Ro Yang bisa Ada ini Ini acara Ini Bagus banget sih Kalau bisa kan Setiap tahun Ada acara kayak gini Supaya bisa mengeluarkan Talent-talent Indonesia Yang ada di Amerika Yang dari high school Polis Semua Semua bisa keliatan Di acara ini Terus Gue ya Sebenernya sih Gue itu cuman tamu aja Yang ikut berpartisipasi Disitu Cuman ya Bersyukur banget Bisa ada Beri kesempatan Buat main Karena belum tentu juga Gue tahun depan Bisa ikut acara Kayak gini kan Main bareng Adek-adek Jadi ya Kayak tua ya Ya Cuman Memang Looknya gue sih Emang gak keliatan Tua katanya Gitu Jadi Karena botak Kayak gue masih Iya Karena Jadi gue masih Ya mirip-mir puluh lah Gak 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 kemakan umur Jadi kayak Kelihatan masih Masih Masuk lah Di Apa namanya Di sebelahin sama anak-anak Yang waktu main kemarin Sampai gue ada Ini Ditawarin Kolis sih Ditanyain Ditanyain Kolisnya dimana Terus habis itu Kayak Ya kayak gitulah Ada yang nanya ke Om Jeff Ke Cuman ya Ali Cuman Seru juga Main bareng anak-anak High school Eh Gue sih gak main bareng High school Gue bareng Yang kolisnya Cuman latihannya Kita bareng Ya Sama Xavier Sama Harusnya itu Ada Derek Cuman Derek Akhirnya gak bisa main Terus Siapa lagi ya Kolis Ada Gavir Russell Terus ada Russell Ada Justin Ada Jet Terus ada Siapa lagi ya Mereksi Ruben Ya gue baru Pertemu mereka Ya disitu Sebelumnya gue belum pernah ketemu Seru Lumayan seru sih Walaupun kita kalah Tapi yang kolis kita Sempat kompet Memang Lawannya sih agak Bukan agak sih Emang Oke juga Terus ada yang Seven Foot juga Gila sih gue jaga Seven Foot Mereka Yang Seven Foot Masih Katanya 17-18 tahun Tapi ya Ya It's good sih Jadi Mereka bisa main basket juga Terus Atletik juga Terus Apalagi ya Ngerti Sudah ngerti Cara main juga Jadi ya bagus Buat kita Pemain-pemain Indonesia Yang ada disini Pemain-pemain heritage Indonesia Yang ada disini Semoga Kedepan Bisa lancar Semoga bisa Membela Indonesia Timnas Indonesia Ini adik-adik Yang ada disini Kemarin Terus Apalagi ya Apa sih tadi pertanyaannya Tapi lu Kayak lu Kasih tadi Lu kan Udah main profesional Kan di Indonesia Terus lu ketemu Lawan pemain-pemain yang College gini Susah Beda sih Beda Kemarin ada Kuselbel Dodo aja juga dateng Mereka juga Liat kan Kayak Levelnya mereka Di college pun Itu udah Kayak Jauh Di atas kita Sebab Gue sebagai Pemain pro Di Indonesia Melihatnya Memang Gak bisa Dikompare Sama Indonesia Gue juga Gak Gue pro Di Indonesia Terus main Itu bareng mereka Gue juga Gak bisa Yang langsung Mendominasi Tetap ada Perbedaan Ini ya Kultur basket Kita nyebutnya Perbedaan Level skill Dan Atletis Semuanya Jadi Apa ya Ngomongnya Beda lah Jadi Gak bisa Si Dodo juga Sempat Bilang Kayak Kalau ini Game nya Kayak gini Kan kita memang Agak lumayan Fisikal ya Lumayan Kayak Cebak 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 Sampai bilang Ini kalau game nya Ada di Indonesia Mungkin bisa berantem Juga Level kontak Fisik nya Beda sih Level Tak Fisik nya Beda Jadi ya Bagus buat gue Juga Untuk belajar Dari mereka Gitu Kayak mainnya Apalagi College kan Mainnya Jadi main Pase nya Udah beda Di Indonesia Ya Buat Gue sih Pengalaman yang Luar biasa juga Belajar dari mereka Lo berapa poin Van? Gue 18 Wah banyak dong 18 Iya Tuh kan Ulang heritage Ini udah Statusnya udah Ada miss Beberapa juga sih Jadi ya Ya gak cari skor sih Sebenernya Rock Cari ini aja Pengalaman main Karena ini kan Sebenernya tuh Gue tuh cuman bantu Mereka aja Karena ini kan Showcase nya buat mereka Buat Anak-anak high school Anak-anak college Supaya dilirik Sama pelatih-pelatih Disitu Gue kan cuman Tamu doang Jadi ya Tetep Apalagi cuman Satu game Rock Satu game buat high school Satu game buat showcase Itu kan Kayak mereka juga Pengen Apa namanya Nunjukin gitu Mereka juga Pengen Show gitu kan Jadi ya Gak ada siang Kayak Apa namanya Untuk Siak sendiri Gitu Gak sih Lo sekarang udah bulan Gue Gue kemarin itu Pas lagi acara Hedita itu Week 11 Jadi Udah mau tiga Dua setengah bulan lah Dua setengah bulan Tapi lo berasa gak Lo berasa gak sih Sekarang Mainnya gitu Pas main lagi tanding Di Heritage Night gitu Setelah lo udah Menyerap Menyerap ilmu Dua setengah bulan Di Amerika Lo berasa gak sih Mainnya kayak Oh ternyata gue Harang bisa Misalnya In and out dribble Atau bisa apa gitu Gerakannya yang gue dulu Abra keluar Jadi bisa keluar gitu Beda sih Gue ngerasa beda Memang Terasa Pes Guanya juga beda Terus Cara mainnya juga Gue ngerasa beda Terus banyak orang-orang Juga bilang sih beda Kan gue sebenarnya gak bisa Menilai detail Gue sendiri Diri gue kan Berarti orang lain Yang nonton gue Yang bisa menilai Nah mereka Banyak yang bilang sih Beda sih Cuman gue sih Sebenarnya Gak yang Gimana-gimana Gue cuman Yang Porsi latihan gue Yang ada di Amerika sini Apa yang gue lakuin Di sini Itu yang Secara gak sadar Itu yang gue terapin Di game gitu Itu yang juga gue mau gitu Apa yang gue udah Latih ya Kayak lu bilang tuh Bahasa kasarnya Serap ilmu lah ya Latihan di sini Itu yang gue terapin Di Game-nya gitu Dan itu yang Orang-orang ngeliat Oh beda ya Beda ya gitu Itu bukan karena Cuman dari satu game Atau dari highlight doang Itu dari beberapa Latihan yang udah Ya Yang udah gue dapet Di sini gitu Jadi bukan yang Gue latih Terus tiba-tiba keluar di game Enggak Gimana Untung juga Waktu awal lu Interview gue sebelum berangkat Kan Semoga Lu tanya kan Nanti Semoga berubah Ya ini udah keliatan lah Ada perbedaan Ada perubahan Ada Apa namanya Positive sign juga Jadi ya Semoga nanti Sisa Waktu gue di sini tuh Bisa Gue bisa lebih improve lagi Karena ya Masih inilah Masih Gak bisa dibilang Cepat Buat Udah puas Gitu gak sih Karena masih memang Butuh Butuh improvement lagi Butuh Jam terbang lagi Butuh Apa namanya Latihan lagi Gak bisa Cuman kayak Udah Orang udah bilang Bagus Udah Ini ini Kita cuma Selesil gak sih Masih ada yang harus Dilakuin lagi Masih ada yang harus Di improve lagi Gitu Tapi lu ngerasa Karena lu mainnya Lebih simpel gitu Apa Apa gimana Lebih simpel Lebih simpel Lebih kayak Gerakan lu lebih minimal Tapi bisa poin lah Ya Itu Gue ngerasa gitu juga sih Dan Lebih ke ini aja sih Main basketnya Lebih pinter aja sih Jadi kayak Cara Kan basket tuh banyak ya Kita ngandalin Fisik juga iya Skill juga iya Tapi Otak juga iya Gitu Jadi Bagaimana Bacanya Bagaimana Ngadepin Kalau kayak gini Kayak gitu-gitu Itu kayak Gue secara gak sadar Ngerasa Itu Ini gue Improve juga gitu Kayak Oh ternyata Gini ya Gini ya Karena gue dipaksa Secara gak sadar Disini tuh Pestinya cepet gitu Bukan cuman heritage Doang kan Kayak game-game Gue ikut game Di Houston Waktu itu Itu yang Secara gak sadar tuh Kayak Membuat gue Otak gue juga Berpikir cepet gitu Jadi kayak Teg-teg 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 Gitu Jadi secara gak sadar Kalau misalnya gue dapet Lawan atau pace yang Ininya lebih rendah Bukan lebih rendah sih Lebih Ini dari gue Ya lebih rendah lah Kayak itunya jadi lebih gampang Ngerti gak sih Gue ngadepinnya lebih gampang gitu Cuman ya Tetep Kayak Banyak lah Banyak yang Pasti perlu Perbaikin gitu Gak cuman Gak cuman Yang udah kemarin Udah dilakuin Oke Tapi udah sampai situ Masih ada bank Anjay ya Tunggu kejutan-kejutan selanjutnya Anjay Kejutannya bentar lagi Bisa reverse slam guys Tenang aja Bisa 360 Karena orang baik-baik Yang komen Wih sekarang badannya Afon Enteng banget ya Badannya Afon Enteng banget ya Tapi emang lo ngerasa Enteng Iya emang Karena kan juga Makan Asupan Gue kan juga Dijaga juga Jadi Disini Emang ada cheating deh Tapi Ya memang Kebanyakan sih Untuk weekdaysnya itu Dijaga kalorinya Dijaga asupannya Jadi Maksudnya kayak Udah latihan Apa namanya Capek-capek Udah angkat galon Maksudnya kayak Kalau kasalan orang kungfu Udah angkat galon Sampai Terus abis itu Makanya Gak dijaga kan Sama aja Sama aja bohong gitu Tapi kalau weekdays itu Lo makannya Catering Atau Beli Catering Gue tau kan Ada catering di Amerika Gak 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 Iya Gak 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 Sih Kadang tuh Kita Kan Ini ya Gue sama Angkel Jadi kadang Mas kita masak Kadang beli di luar Tapi juga Kita Milihnya juga Diliat tuh Apa namanya Sodiumnya berapa Sugernya berapa Terus dilihat kalorinya Di sini kan kelihatan semua Jadi Di sini kan kelihatan banget gitu Kalorinya berapa Fatnya berapa Jadi itu yang dilihat Kadang sebenarnya sih Tidak terlalu strik banget Tetap makanan yang Tidak sampai yang benar-benar Tidak ada rasa makanan yang tidak juga Makanya tetap enak Cuma dilihat aja Terus porsinya juga ditakar Tetap makan sih Kadang makan Di sini ada chickpele Chicken sandwich Terus ada In and out Itu tempatan aja Cuma kan Tidak terus-terusan Ada halal gas Banyak lah makanan di sini mah Yang enak-enak Yang bersih, sehat Tapi juga enak gitu Yang ada rasa gitu Cuma memang ngurangin Kayak misalnya susu Pakai susu halmon Terus habis itu kayak Engkau beli yoghurt Yoghurtnya tuh yang kayak greek gitu Yang kayak flat Tapi gue gak suka sih Itu gak enak Buat gue Terus sarapan tuh Kalau bisa Kalau dulu di Indonesia kan Kebanyakan cereal Ya ada juga sih granola Cuma cereal kan lebih general Di sini gue gak makan cereal Tapi makan granola Itu pun granolanya yang Kayak Apa ya Bro Yoghurt dengan granola Sangat bagus Ia tapi gue gak suka Enak banget Gue gak tau suka sih Itu waktu Maxine ke Houston Dia sempet bikinin Habis itu kayak Ya gue makan Tapi kayak Udah itu doang sih Gak suka gue Kalau agrik yoghurtnya Dijadikan smoothies Gue biasanya kayak gitu Dan dasarnya gue juga gak tau Suka yoghurt sih Oh Mas dasarnya gak suka yoghurt Iya Tapi apa lagi yang kayak Gak ada rasa Sour Sally Sour Sally suka dong Sour Sally suka Itu kan Enak sih Healthy yoghurt Enak cuman Tapi gue jarang sih Makan Jarang Cuman kalau makannya Kayak gitu aja Gue sempet beli kok Indomie yang di sini Di mana Di Amerika Tapi memang beda sih rasanya Rasanya beda Dan Iya Dan kemarin juga Sempat ada yang bilang Memang Sodiumnya Kalau di Amerika itu Dikurangin Jadi Takal itu kayak Di Amerika itu 350 miligram ya Kalau di Indonesia itu 1070 miligram Jadi emang bedanya Hampir tidak kayak lipat Makanya waktu dimakan kok Terasa idomi Tapi kok Ada bedanya Gitu kan Tapi ya Tapi abis itu Gak ngerasa guilty aja Iya Tapi lu kalau sama Uncle Rose Suka masak? Kadang Gak sering Tapi Ya ada lah Siapa yang masak? Lu apa dia? Ya dia lah Mana gue 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 mah Cuci piring aja Gue Ya kayak siapa tau Di Mesh SM dulu Siapa tau di Mesh SM dulu Jadi chef juga gitu Tapi gue masaknya Paling yang Simpel-simpel Kayak gue Buat sarapan gue Gue bikin Roti Gado Sama Gue Bikin telur Atau Pakai Apa ya Ya ada keju Oh iya beli kejunya Itu aja keju yang Aduh gue lupa namanya Pokoknya keju yang lebih sehat Katanya Kayak gitu Kayak gitu aja Masaknya simpel-simpel aja Gak ada yang kayak masak Sampai masak yang Beneran Masak banget gitu ya Kayak masak sayur rasa Masak rawat Gak 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 bisa juga Angkerro canggih juga Angkerro ya Bisa masak ya Iya Ya karena dia kan Dia dulu juga Waktu Awal Apa masih Masa-masa SMA kuliah gitu kan Dia udah terbiasa hidup Kayak gaya Amerika gitu Jadi udah mandiri Udah bisa Masak ini itu gitu Jadi kayak Ya sekarang udah Udah biasa Gue kan sebelum-sebelumnya kan Belum terbiasa yang kayak gitu Jadi gitu guys Gue nanyain tuh Dietnya gimana Ternyata Avan dietnya Ada lah Dikit lah Ada Ya memang Memang porsinya Tapi Gue DL kemarin Ada yang jual martabak Dan gue makan martabak Oh my gosh Itu kayak Dua bulan lebih Gue gak makan martabak Kayak Lu makan padang gak sih Waduh Makan-makan Ada namanya Mary's Kitchen disini Wah Itu ada nasi Padangnya enak Nasi bungkus sih Tapi ada kayak Agak padangnya gitu Lalu gue cobain Nasi kuning Gue di LA Kebanyakan makan Masakan Indonesia Ya di LA Kan seminggu pertama itu Persiapan buat heritage Itu kita Memang Lumayan Agak intens Nah Tapi seminggu terakhir ini Memang dikasih libur Anggur juga Apa namanya Ambil libur Jadi gue juga libur Makanya gue Kalau liat story kemarin Gue kan banyak jalan-jalan Karena seminggu ini gue memang Enggak longgar Jadi Makanya gue sempat pergi sama Derik Terus Oh lu sempat nge-live di Apa namanya Youtube kan Buat nonton Di Bapak Video call Pas banget Kita bahas lah Tapi kita balik lagi Ke heritage Heritage Apa lagi Ada pemain yang Orang pada nanya Ternyata Ada gak pemain heritage Yang kemarin itu main Udah ada yang mungkin Ready Untuk IBL Basis Semua ready sih Even yang High school player Mereka untuk Sekarang kirim ke Indonesia Buat main di IBL Semuanya sih ready Menurut gue Bener kan Gue gak bohong Ya Lu liat Beberapa Pemain Maksudnya Ya di Indonesia Pro nya kayak gimana Dan mereka Kayak latihan Semua pemain yang ada disini Itu latihannya Porsinya Amerika Jadi kalo Sekarang nih Gue bisa ngomong Mereka ditaruh di Indonesia Mereka bisa main Lu tanya aja Coach Wobel Coach Wobel kan dateng kemarin Disini Dia bilang Oh mereka bisa main basket Ini semua Jadi kayak Kalo mereka semuanya Dikirim ke Indonesia Bisa Cuman memang ada Kendalanya Kan kemarin Itu acara heritage Kemarin Ada pemain yang Fully Indonesia Ada yang Heritage Heritage itu Separuh Indonesia Separuh Darah luar Gitu kan Nah cuman kalo Semuanya ini Dibawa ke Indonesia Itu Gak semuanya Bisa main Karena Memang Peraturan di Indonesia Kan yang Agak Tidak memperbolehkan Masih agak susah lah Kita belum Seperti Filipin Dan Thailand Dan Vietnam Yang kayak Separuh Separuh darah Itu dihitung Sebagai lokal Gitu kan Apalagi Yang kayak Beberapa pemain Yang Full Indonesia Juga Itu masih ada Beberapa yang Belum punya paspor Jadi memang Orang tuanya Indonesia Di Amerika Anaknya Keturun Indonesia Tapi karena Gak punya paspor Jadi ya Mereka Belum bisa main Di Indonesia Ya ini Semoga nanti Kedepan Masalah-masalah Itu bisa Diselesaikan Dengan Baik Dan Bagus lah ya Jadi Supaya Basket Indonesia Maju Itu yang Gue harapin Dari Apa namanya Dari itu Dari sini Jadi Ada acara Heritage Yang udah Bagus ini Itu buat Jembatan Supaya Pemain-pemain Yang ada Disini Bisa main Di Indonesia Dengan Sebagai lokal Sebagai pemain Indonesia Yang penting Of course Mereka Tujuan Pertamanya Bukan KIB Gue setuju Beberapa Pemain Punya potensi Yang Gede Untuk Main Di Liga Luar Liga Eropa Liga Australia Liga Jepang Banyak Pemain-pemain Yang Bisa Itu Berpotensi Untuk Main Di sana Jadi Gue gak Bilang Indonesia Liga Bagus Cuman Memang Level Kita Kan Memang Masih Ada Kalah Dengan Beberapa Negara Negara Lain Jadi Kalau Mereka Bisa Main Di Tempat Yang Liga Level Lebih Tinggi Ya Mereka Of course Pertamanya Ke sana Bukan Langsung Ke Indonesia Tapi Gue Berharap Untuk Timnas Indonesia Mereka Semua Ini Bisa Jadi Masa Depan Timnas Indonesia Karena Itu Advantage Buat Kita Untuk Supaya Level Timnas Kita Naik Kita Bisa Bersaing Di Level Asia Tenggara Asia Bahkan Di Level Dunia Gue Nanya Langsung Gue Tanya Gue Tenggerang Nonton Hawks Jadi Yang jago Yang mana Siapa Yang Paling Jago Wah Gak Bisa Gak 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 Kalau Jago Sebenernya Mereka Levelnya Hampir Hampir Sama Cuman Memang Beberapa Pemain Ada Satu Dua Mencolok Gak Mungkin Enggak Kalau Di Apa Ya Kalau Di Gue Lihat Yang Ada Potensi Gede Ada John John Semoga Dia Bisa Jadi Antonio Prize Indonesia Di Depan Ada Potensi Dia Separuh Amerika Separuh Indonesia Nyokap Nya Indonesia Dan Kalau Saya Di Surabaya Juga Cuman Memang Surabaya Cuman Cuman Nyokapnya Gak Bisa Ngomong Indonesia Jadi Cuman Semoga Dia Bisa Main Indonesia Nanti Di Masa Depan Lah Dia Ada Potensi Terus Ada Beberapa Pemain Lagi Gavin Gavin Lagi Main Divisi Tiga Oke Juga Itu Bisa Jadi Point Guard Tapi Dia Lebih Ke Combo Guard Jadi Dia Shooting Bagus Defense Nya Juga Oke Terus Size Nya Juga Oke Yaitu Gavin Mungkin Nanti Bisa Main Tuh Di IBL Dan Main Di Indonesia Apalagi Kevin Work Etika Work Etik Anak Work Etik Luar Biasa Si Gavin Ya Benar Gue Tinggal Bareng Dia Jadi Hampir Setiap Hari Work Out Terus Anak Tapi Memang Bagus Mental Dia Bagus Sebenernya Sekarang Lu Comot Buat Main Di Indonesia Dia Si Menurut Gue Dia Bisa Cuman Kan Lebih Baik Nyelesaikan Kulianya Dulu Dia Baru Semester Awal Di Kampus Baru Tahun Pertama Masih Ada Tiga Tahun Lagi Pasti Banyak Perubahan Dia Pastilah Kevin Semoga Pasportnya Siapa Itu Gue Nanyain Jeff Lulus Lagi Di Lagi Masa Gue Gak Tahu Prosesnya Sampai Mana Tapi Kita Kalo Bisa Secure Kevin Tapi Oke Lu kan Kemarin Beberapa Hari Terakhir Punya Kesempatan Untuk Hangout Sama Derrick Latihan Nama Derrick Gimana nih Kalo Lu Lihat Permainannya Derrick Dan Juga Mindsetnya Derrick Mau Pindah Ke Long Beach University Gimana Memang Dia Gue Sempat Cerita Cerita Banyak Sama Dia Karena Dia Juga Udah Pindah Ke Sini Udah Cari Apatemen Terus Kemarin Sempat Latihan Bareng Bagus Buat Dia Juga Untuk Disini Karena Disini Kan Juga Ada Banyak Orang Indonesia Yang Bisa Buat Hangout Dia Terus Dia Bisa Punya Mentor Juga Disini Jadi Bagus 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 Karena Dia Memang Pindah Itu Karena Cari Minutes Play Dan Kebetulan Yang Gue Tau Pelatih Long Beach Memang Rekrut Dia Dan Lihat Dia Ada Potensi Tapi Tergantung Dari Derrick Karena Gak Bisa Cuman Dikasih Minutes Play Tapi Derrick Juga Harus Proof Harus Tunjukin Kalau Dia Memang Diserve Jadi Gue Berharap Derrick Kelatihannya Lebih Keras Lagi Lebih Serius Lagi Untuk Musim Depan Bareng Long Beach Karena Ini Chancenya Dia Untuk Nunjukin Ke GCU Tentunya Akhirnya Dia bisa Main Di Long Beach Dia Nunjukin Ke Kita Indonesia Bahwa Memang Dia Like Main Tapi Dia Memang Harus Work For Gitu Gak Bisa Cuman Ini Apa Namanya Flat Flat Aja Cuman Gue Lihat Dia Ini Ada Perkembangan Juga Ada Apinya Untuk Mempersiapkan Diri Buat Musim Depan Jadi Bagus Buat Dia Semoga Lancar Kemain Gue Ngomong Banyak Dia Intinya Kayak Gitu Sebenernya Banyak Cuman Kalau Gue Jawab Sini Semoga Dukung Terus Semangat Semangat Dia Pindah Kesini Antusias Jadi Semoga Lancar Buat Buat Termas Masih Ters Dukung Terus Kita Semua Pengen Terus Terus Sukses Di Long Beach Saya Berhasil Pencana ya benar-benar juga kayaknya ya waktunya dia lah udah 2 tahun kan dia di GCU sekarang masuk tahun ketiganya dia ya udah waktunya untuk dia ujung di GCU seneng sih gue main akhirnya dia juga bisa gabung latihan sama kalian di Walnut High School sama lo Gavin sama Uncle Bro dia sempat latihan cuma sekali walaupun sekali tapi kan tetap kayak bisa deket maksudnya kita bisa ngobrol gitu sama Uncle Bro dia bisa ngobrol sama orang-orang yang di sekitar BOMJF sama segala macem bisa ngobrol jadi ya bagus buat dia karena besok dia berangkat ke Indonesia gitu dia pulang pulang sebentar ya dia pulang sebentar gitu lu juga bakal dicari sama dia ntar palingan lah ntar liat lah pasti ntar lagi gak ketemuan gue baru tau loh gue gak tau dia cuma balik 2 minggu lah gak lama kok karena dia juga harus katanya buat persiapan buat summer class ya jadi dia cuman pulang ketemu orang tua terus kayak hangout sama kayak gitu doang lah liburan sedikit oke Van lu kan sisa berapa bulan nih? sisa 3 bulan? 3,5 tahun tadi gue bilang di sisa 3 bulan ini apa nih goal lu dan juga plan lu? tentu kemarin ya kita lihat perkembangan gue kemarin 2,5 bulan disini tuh kayak gimana terus nanti pas pulang dari sini itu ya kita apa namanya evaluasi lagi apa yang perlu dimatangi lagi apa yang perlu ditambah lagi gitu jadi goal gue sih balik dari sini tuh kayak gue gak menyesali apapun yang ada disini maksudnya gini gue harus dapetin semua yang bisa gue dapetin dalam jangka waktu segini jangka waktu segini tuh ya jangka waktu gue di Amerika gitu lah nah selama gue disini tuh gue bisa dapet apa aja itu gue harus maksimalin gitu jadi goal gue itu cuman itu nanti efek dominonya efek lebih laginya itu gue pikirin nanti gitu jadi selama waktu gue disini gue bisa dapet apa aja itu yang pengen gue ambil semua jadi itu yang jadi goal gue gitu jadi gak 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 bisa cepet puas cuman untuk itu doang tapi apalagi nih apalagi apalagi gitu rencananya sih gue mau dimasukin ada kayak liga gitu pro apa ya pro semi pro karena kan pas summer ini kan udah pas summer jadi pas summer tuh banyak pemain-pemain yang overseas tuh balik kesini kan dan itu nanti ada kayak pro pro gitu nah rencananya tuh mau diikutin rencananya mau diikutin seru tuh seru tuh makin digebuk-gibukin lagi iya sih tapi asik lah itu pengalaman gila tapi asik makanya ya jadi kayak makin digebuk-gibukin makin 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 enjoy aja penamanya Kiefer Raffena doang di Amerika main Pro M sama Bobby Ray Parks loh kayak Pro M tapi gue gak kayak Pro M tapi kayak mirip-mirip Pro M tapi gue gak tau namanya itu yang di Houston jadi gue sih cuman ngikut aja mau di karena mana sih gue ngikut aja udah berani lah sekarang ngelawan lah sekarang lah ya gila kali lah kalau ada yang main game heritage gitu lo ada apa yang lo ngerasa dari kurang tadi lo ini sih apa ya kurang ya jaga untuk jaga orang yang lebih gede dari gue kan gue jaga sempat put jadi gue harus gimana gitu ya bukan kurang gak sih belajar aja sebenarnya tentang kayak belajar aja karena kan kayak kemarin tuh kita gak tau kan apa yang kita hadepin nanti gitu ya kayak kita belum pernah ngadepin sesuatu ini ya kita cari caranya gimana ya itu itu ya kita yang gue ambil dari situ kayak oh kalau ini gue ini apa ya gue harus ngapain ya kayak gitu lah tapi itu aja sih semuanya little detail aja sama konsisten juga perlu ditajemin lagi sama gitu sih kayaknya itu aja itu aja ya apa sih nanti ada satu interview lagi lalu gue penasaran sih lo ada kekhawatiran gak sih lo bisa maintain ini semua nanti pas pindah lagi ke Jakarta eh kekhawatiran ya 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 itu salah satu tujuan gue nanti untuk apa namanya ngebiasain pola hidup seperti yang ada di Amerika gitu kan karena kan gue pulang juga masih menjadi atlet gitu kan dan itu tantangannya nanti itu ya semua ya belum ngerasain sih nanti pas gue balik Indonesia kayak gimana cuman ya itu yang harus di maintain juga sih supaya tetap di kondisi yang tetap bagus gitu lah ya gue gak bisa ngomong sekarang pasti adalah godaannya apalagi makanan kan apalagi model-model gue doain makan gitu kan jadi ya itulah tantangannya nanti kita liat lah ya anda juga punya acara Youtube soalnya makan tidak sih tapi aduh ya nantilah kita liat tadi ya kalau di Amerika kan ada orang yang bisa jagain lo lah atau mungkin yang kayak ngomelin lo lah kayak Mario Usang kalau lo udah mulai ngaco-ngaco dikit-git pasti dia bisa kayak fan ayo man you're here you have to be more disiplin di Jakarta itu sosoknya siapa yang bisa kayak gitu tapi coach manu enggak sih ya sosoknya gue sendiri dari kesadaran sendiri itu kan jadi yang gue dapet disini semoga itu yang membuat perubahan buat gue gitu nanti di Indonesia kayak gitu lah semoga ya karena padahal lo jangan nawarin gue makanan terus gue mau gak nawarin lo makanan lah paling nawarin lo bikin konten aja lah siap pick up game pick up game lah pick up game udah ditunggu lah tuh sama member gue ngeri lo ntar halnya itu udah ntar komen sama kita ngedeng-ngedeng anjir lu sudah lapangannya bagus ya tolong ya siap siap bos ntar cari yang bagus lapangan itu kita mau sewa mahako ntar tenang aja oh siap jadi gue tinggal turun doang nanti yuk kita jauh itu adalah goal dari pick up game time out game nanti mau main di mahaka mau sewa di mahaka iya mau sewa di mahaka tenang aja di depan apa yang di dalam yang di dalam lah nabungnya setahun kita ntar tenang aja buat main disana siap tapi sobat betanya nih udah betanya ya udah gak ada homesick homesick kan gak ada nih ya gak gak sih homesick ini gue udah apply green card disini anjir kalah gue gue kalah lu dulu nanti ntarin dapet green card dimana gue cuman ya betah sih kalau lu omong betah emang beda karena memang environmentnya kan disini beda ya terus apa namanya orang-orangnya juga beda budaya juga beda jadi ya bikin ini aja bikin nyaman juga disini ada yang bilang nih Avan pulang-pulang targetnya 25 poin per game gak di IPL aduh banyak banyak yang bilang kayak ini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini aduh itu sih gak gue pikirin jujur gue cuman gimana nanti next seasonnya gimana kalau SM juara tahun ini gimana tahun depan gue bawa SM untuk back to back juara atau kalau misalnya musim ini kurang sukses bagaimana nanti pas adanya gue gue bisa bawa tim ini jadi juara lagi kayak gitu aja itu yang target gue gak ada yang kayak ih gimana-gimana lah ngerasain ngerasain ntar loh jadi kayak gue dulu wah latihannya di Amerika harus jago pulang pressure-nya tinggi sih bro ya itu oke oke uncle row hebat sih uncle row hebat sih dia dengan segala ekspektasi segala pressure semua wah gila men dia udah ngelewatin itu semua sih kadang jadi pemain itu karena kita tampil kan kita sebagai apa namanya ikonnya gitu kan jadi sometimes lu juga harus bermuka batu aja gitu karena orang bebas berkritik apapun gitu kan orang bebas berkomentar gitu kan gak ada peraturan tertulis untuk orang dilarang untuk berkomentar gitu kan cuman bagaimana diri kita sebagai pemain basket yang dilihat publik dilihat orang sebagai publik figure sebagai atlet gitu kan kita dilihat orang bagaimana kita ngadepin itu that's it gitu ya jadi semuanya bukan kebalik ke penonton atau orang-orang di masyarakatnya tapi di kita aja gitu kan bagaimana kita handle media bagaimana kita handle pressure dari netizen kayak gitu aja kalau misalnya komentar positif gampang tinggal diterima aja seneng happy gitu tapi kalau kita ngadepin komentar negatif gimana supaya ngadepin itu gitu kan apa yang kita denger itu kan gak semuanya harus kita masukin gitu kan jadi gue gak peduli sih nanti orang-orang disana ngomong apa gue cuman mau say thank you buat semua yang udah support gue disana dari Indonesia gitu kan untuk yang kayak masang ekspektasi itu kan tergantung mereka gitu cuman gue akan jadi gue aja gue akan jadi diri gue sendiri jadi ya gue kadang lu harus buka tembok aja karena ya orang yang di atas kita aja yang kayak artis-artis even NBA player mereka pressure-nya lebih gede dari kita kenapa kita gak bisa handle yang kayak level yang kita gitu kan semua kan ada levelnya gitu kan jadi ya terus orang mau ngomong apa jadi ya tinggal kita aja handle laba wise kayaknya di Amerika apa sih gue juga denger ini gue yang ngomong atau bukan sih gue mau nunjukin lu sesuatu gue dapet ini keren banget ini liat nih oh bener bang gila 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 ini dimana dapetnya ada deh anjay keren banget wah idola gue ada yang 28 ada yang 24 gila gak lo gila keren sih keren sih wah dapetnya gratis gratis adalah gak enak gue kalau digif digif gue aja ini ada yang mau bayar 100 ribu belum gue tentu lepas keren 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 itu keren banget gue wow itu gak dipunya di Jakarta tuh Jakarta pasti gak dipunya udah gak ada yang punya ini gue rita sebenarnya cuma pamer doang gak apa emang harus gitu Van tapi di Jakarta pake itu lu keren sih keren ya keren ya apalagi kalau mau ke game gitu ya tapi lu kalau ke game cuma turun doang ke bawah kalau lu kameranya gue langsung pake oh iya boleh boleh nanti kalau lumayan dateng kita janji nah lu pake itu keren sih keren oke Van saatnya lu istirahat lah mau once again sama Teh thank you banget sih udah biasa mau syari-syari cerita disini take care always safe light tomorrow back to Houston thank you bro pulang kesini ngomong-ngomong gue all English ya kita tuh harus kita tanah air lah eh madunya gue udah bahasa Inggris lu gimana selama disana udah ada improvement belum bahasa Inggris lu lu merasa ya malah gue ajarin bahasa Indonesia disini mereka gue ajarin bahasa Jawa malah kalau begitu lumayan lah lumayan lah itu apa lagi nih udah 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 tidur-tidur tar disimpen lagi lah bulan depan lah bulan depan kita ngobrol lagi lah ntar udah saat-saatnya lu mau pulang ke Jakarta lah ntar kalau lu mau pulang ke Jakarta kita ngobrol lagi lah update lagi oke kalau mau pulang ya mending kontennya di Jakarta Jakarta bener juga ya oke oke Pat thank you so much ya see you and selalu sukses disana semangat latihan nih bye-bye everybody thank you semuanya sudah nonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax